Intro Halo CSCSgo Berjumpa lagi dengan manusia madasu di easy film Seorang alkoholik yang tayinya hitam Kalau abis minum arak orang tua Oke Baiklah berikut ini Gue akan meringkas band black metal Asal inggris bernama Cradle of Veil Band tersebut Sama seperti band black metal lainnya Yang dianggap sebagai penyembah setan Oke CSCSgo Sebelum kita mulai seperti biasa Kita intro dulu guys Dimanakah kita mencari manusia Membotakkan mata Mengosongkan jiwa Seher kesudian Tak lagi ku dengar Inilah saat yang ku melihatnya Ikutlah bersamaku Berjalan bersamaku Dengan abel membarat Dengan asap bermakna Marilah harapan Cari kenyataan Marilah harapan Cari kenyataan Sin dibuka oleh band Cradle of Veil yang dibentuk pada tahun 91 Di negara inggris dengan formasi Danville pada vokal Daniel Ford pada bass Richard Shaw pada gitar Dan Martin Skrupka pada drum Gaya musik mereka Awalnya berevolusi dari black metal menjadi campuran yang lebih bersih dari gotic metal Simponik metal dan genre metal lainnya Tema lirik dan citra mereka sangat dipengaruhi oleh sastra gotik, puisi, mitologi, dan film horror Lalu tiga tahun pertama Setelah Cradle of Veil resmi terbentuk Mereka akhirnya meliris tiga demo dan bergabung dengan label independen Setelah itu Mereka juga merekrut Henry Meyer Untuk menjadi pemain keyboard sekaligus vokalis wanita Beberapa bulan kemudian Setelah mereka menghabiskan banyak waktu Untuk merekam 15 lagu Namun semua lagu harus dihapus Karena Tombstone Records mengalami kebangkrutan Dan mereka tak bisa membayar rekaman tersebut Kejadian itu Membuat mental dan emosional semua anggotanya merasa jatuh dan putus asa Namun tak lama setelah itu Mereka tiba-tiba ditemui oleh salah satu pemilik label Yang mengajaknya untuk bergabung Hingga pada tahun 94 Mereka akhirnya meliris album pertamanya Album tersebut Diterima dengan baik dan berhasil Masuk ke 10 album black metal teratas dalam 10 tahun terakhir Namun saat itu Hubungan mereka dengan pihak label memburuk Karena masalah keuangan Masalah tersebut Hingga dibawa ke pengadilan dengan proses hukum yang sengit dan rumit Selain permasan dengan label Mereka juga mendapat sekalan untuk tidak diperbolehkan tampil di beberapa negara Karena gambar kaos yang mereka jual dianggap mengandung penghinaan Pada tahun 96 Mereka bergabung dengan musik 4nasium dan meliris EP album EP tersebut juga menandai debut Sarah Jesse Beldiva Yang menggantikan Henry Meyer Vokalis wanita pertama yang keluar dari band Meski saat itu Sarah sering muncul bersama Khalil Ovil Namun ia tak pernah menjadi anggota tetap Karena ia juga tampil dengan beberapa band lainnya Beberapa bulan kemudian Mereka kembali menulis album Sebuah album yang diakui secara kritis dan memperluas basis penggemar mereka di Eropa dan dunia Lalu pada tahun 97 Mereka menjanitur Eropa dengan menampilkan pertunjukan pangung yang lebih teatrikal Di isi lain Kaos mereka dilarang untuk dijual di beberapa negara Karena kembali dianggap telah menghinda dan merendahkan satu agama Kaos tersebut menampilkan biarawati yang sedang masturbasi dengan slogan penghinaan Lalu di Selandia Baru dan Rusia Para penggemar mereka yang memakai kaos tersebut Harus menghadapi pengadilan Hingga harus membayar denda jika tak mau masuk penjara Kemudian pada 98 Mereka merilis album ketiganya Sebuah album konsep yang diambil dari cerita agenda Elizabeth Bathory Seorang ratu Inggris sakit jiwa yang telah membunuh banyak gadis perawan Meminum dan mandi dengan darah korbannya agar selalu awet muda Setelah itu mereka muncul dalam serial film dokumenter BBC Di dalam film tersebut Menampilkan seorang penggemar mereka yang mengikuti semua tour Cradle of Field Meski ibu dan saudaranya telah melarangnya Pada musim gugur tahun 2000 Mereka merilis album keempatnya Sebuah album yang diadaptasi dari sebuah novel dan film Nightbreed Album tersebut menampilkan narator dari Doug Bradley Seorang aktor yang memintangi film Nightbreed Mereka juga merilis satu video klip Dan video klip tersebut menjadi klip paling banyak diputar di MTV Dan saluran channel metal lainnya Selain itu lagu tersebut juga menjadi soundtrack film berjudul Werewolf Changersnap Dan muncul dalam permainan video game bernama Brutal Legend Di tahun berikutnya Mereka membentuk label sendiri Dan merilis sebuah album Setelah itu mereka bergabung dengan label besar Sony Music Dan muncul dalam sebuah film horror Beberapa bulan kemudian Anggota Cradle of Field membuat marah pemuka agama dan masyarakat Itali Karena memposting foto kontroversial Foto tersebut menampilkan anggota band yang masuk ke dalam gereja Vatikan Dengan memakai kaos bertuliskan I Love Satan Karena hal tersebut mereka akhirnya diboykot Dan tak pernah diizinkan untuk menggelar pertunjukan apapun di negara Italia Lalu di tahun 2003 Sony Music memberikan uang yang sangat besar Untuk mengerjakan album yang sangat eksklusif Sebuah album yang menggambarkan peristiwa kejatuhan umat manusia melalui mata Lucifer Dan album tersebut menampilkan 40 orang paduan suara Juga grup orkestra yang membuat komposisi musik semakin teatrical dan kompleks Hingga pada Oktober 2006 Mereka akhirnya kembali merilis album barunya Sebuah album yang mewakili obsesi manusia terhadap dosa dan diri sendiri Karena album tersebut dunia okultisme dengan segala kegelapannya mulai disematkan kepada cradle of field Meski sampul album tersebut telah dianggap kontroversi Namun mereka berhasil menempati nomor 66 di tanggal lagu Billboard Inggris Lalu setelah itu Adrian memutuskan untuk keluar dari band Dengan alasan agar bisa lebih fokus bersama dua band proyekannya Posisi Adrian lalu digantikan oleh Martin Korupka Seorang drummer berkebangsaan Ceko Hingga di tahun 2008 Mereka merilis album ke-8nya Mereka juga menggelar tur ke beberapa negara seperti Ukraina, Inggris, Rumania, Slopakia, dan Amerika Utara Album tersebut adalah sebuah album konsep yang diambil dari cerita legenda Giles Derais Seorang bangsawan Perancis dari abad ke-15 yang mengumpulkan kekayaan besar sebelum ia menjadi pembunuh Penyimpang seksual dan pemuja setan Majalah Metal Hammer mengatakan jika album tersebut memiliki narasi yang sangat dalam Dengan resonansi emosional yang lebih garang Pada tahun 2010 Mereka akhirnya bergabung dengan label independen Inggris Kemudian Danny Phil mengatakan alasan mereka keluar dari label Sony Karena ia merasa selalu ditekan dan dibatasi yang membuat mereka tak bisa berkarya dengan bebas Beberapa bulan kemudian mereka akhirnya kembali merilis album Sebuah album yang diambil dari cerita sosok jahat mitologi Yahudi bernama Satan Lelit Pada tahun 2015 mereka bergabung dengan label Nukril Blast dan merilis album terbarunya Album tersebut terinspirasi dari sebuah buku penyihir yang ditulis oleh Heinrich Kramer pada tahun 1486 Dan untuk mempromosikan album tersebut mereka menjalani tour dunia selama beberapa bulan Hingga di tahun 2017 mereka memposting foto Kanye West saat memakai kaos mereka dengan kata-kata sarkas Hal tersebut mereka lakukan karena mereka tak menyukai jika kaos cradle of field dipakai oleh seorang raffer sombong dan kontroversial Tak hanya itu mereka juga pernah menyindir penyanyi pop Justin Bieber ketika dia terlihat memakai kaos cradle of field Kemudian di tahun 2019 mereka membatalkan semua pertunjukan di Eropa dan Israel Karena mereka harus menjalani proses produksi untuk album terbarunya Setelah itu mereka kemudian muncul di sebuah acara podcast bernama Rock and Roll Birgay Di sana Dani kembali meminta maaf dan menjelaskan tentang album yang sedang mereka kerjakan Menurutnya album baru mereka akan mengeksplorasi cakrawala yang dipadukan dengan sedikit hal yang lebih gelap Pada tahun 2020 pemain keyboard akhirnya memutuskan untuk keluar dari band Hal tersebut disebabkan karena sang keyboard sedang mengalami kesehatan mental Posisinya lalu digantikan pemain keyboard perempuan bernama Annabelle Lerotny Hingga pada tahun 2021 mereka akhirnya merilis album terbarunya Album tersebut menampilkan perubahan dalam suara musik dengan penampilan lirik yang jauh berbeda dari sebelumnya Setelah itu mereka menjalani kerjasama dengan Insendium dan Heavy Metal Entertainment Untuk melilis serial komik Figur utama dalam komik tersebut diadaptasi dari karya Kralil Ophil dan dijual secara eksklusif dengan edisi terbatas Selain itu Insendium juga melilis sebuah action figure Yang menampilkan vokalis Daniville dan sosok perempuan yang ada di salah satu sampul album Di isi lain genre musik mereka sering menjadi perdebatan semenjak mereka mulai dikenal oleh banyak orang Selain itu status mereka yang dianggap sebagai band black metal juga telah menjadi perdebatan hingga sekarang Lalu film pun, lalu film pun, lalu film pun Selesai, say, say, say Jika metal dianggap musik setan Maka sejak saat itu setan memiliki selera musik yang sangat bagus By Tukang Cuangki Oke CS CS Terima kasih sudah menyaksikan film ini hingga selesai Saya beserta jajaran berandal malam Kembali pamit undur diri Sampai jumpa di film berikutnya Bye 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 Untuk info lebih lanjut Follow Instagram Easy underscore official Oke CS ku sehat selalu Love you Uh Sub indo by broth3rmax